Ketua DPRD Garut Menangis sambil tertunduk lesu memperjuangkan nasibnya ini, malah diminta oleh salah satu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Garut untuk melanjutkan tangisannya. Menangis saja di situ ya, yang bagus, ucapnya. Sontak saja sejumlah peserta aksi yang hadir merasa tersinggung dengan tingkah dewan tersebut. Peristiwa itu terjadi ketika para guru honorer tengah melakukan aksi di gedung DPRD Garut untuk memperjuangkan nasib mereka dalam formasi KPPK pada Jumat, 14 Juni tahun 2024. Bahasanya gitu bu, itu bahasa jaga, bahasa TK yang apa itu? Itu bahasanya jaga, Memak ijazah, Memak ijazah, Memak ijazah, Bahasa terjaga, selamat menikmati